Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kasih dua jempol buat aparat kepolisian aparat yang berwenang Menangani kasus Habib Bahar Belum 24 jam Habib Bahar berpesta koyak Berpesta akan kebebasannya beliau sudah diciduk lagi Karena melakukan provokasi kepada pendukungnya Tebar kebencian kepada pemerintah Akibatnya melanggar syarat dan ketentuan asimilasi yang diberikan oleh pemerintah Bukannya tobat, malah tambah kumat Bukannya insyaaf, malah tambah syarat Bukannya eling, malah tambah sin Orang kaya gini dalam Al-Quran disebut sebagai para pendusta agama Salah satu golongan para pendusta agama Kufur nikmat Tidak tahu berterima kasih Allah berfirman dalam Al-Quran Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang sudah kamu bustakan Para pendusta agama Karena melanggar ketentuan akhirnya Habib Bahar dibawa Mas bro Dijebloskan lagi ke penjara Bukan ke penjara asal Tetapi Ke penjara gunung sinur Sertahanan teroris Bayangin bro Dikumpulkan dengan para teroris Memang kalau kita menyaksikan mendengarkan Cerama dari Habib Bahar ini sangat sangat provokat Terornya sangat bahaya Pantas sekali dimasukkan ke dalam golongan teroris Jika dibiarkan Persatuan Indonesia akan luluh lalah Makanya dengan cerdas Dengan ceti Dipindah lagi ke Lusa Kambang Disimpan di seru khusus Mudah-mudahan dengan begitu dia bisa sadar Dia bisa eling Dia bisa insat Kembali ke jalan yang benar Jangan terus menerus jadi para pelajur politik Yang membenci pemerintah dengan terang-terang Ini sebuah tindakan Wajib-wajib aparat yang beronan Berani berbuat adil demi keadilan Berani berbuat benar demi kebenaran Ini yang rakyat Indonesia tunggu-tunggu Ini yang rakyat Indonesia harapkan Hukum bisa tegak di semua mata Tak peduli dia habib Tak peduli dia keturunan nabi Kalau salah hukum tegak Karena itu yang Allah perintahkan Allah tidak melihat status seseorang Allah tidak melihat siapa dia Apakah habib atau bukan Apakah turunan nabi atau bukan Yang Allah lihat itu Hanyalah ketakuan Ketahatan Kebenaran yang muncul di hati Keadilan yang muncul di hati Oleh karena itu Oleh karena itu Jika keadilan ini bisa ditegakkan Pada kasus Habibah Mudah-mudahan keadilan dan kebenaran itu Bisa ditegakkan kepada kasus habibri Karena bahaya Mas Jika terus menerus Kasus HRS ini dibiarkan Nanti lama-lama akan tinggal simpati Membesar dan membesar Akan terjadi perlawanan ke dalam Kepada pemerintahan yang Ini bahaya Kalau dibiarkan akan jadi pembuang Oleh karena itu Kepada aparat yang berwenang Mohon segera Jemput Jidup Periksa Sedangkan Adele Kalau terbukti penyerahkan Kalau tidak bukti Ya bebas Karena nanti Kalau dibiarkan Akannya menjadi sebuah Bola liat Ina seseorang bisa Bebas berpikir Bisa Bebas Mencurahkan emosinya Dan ini bahaya Jika dimanfaatkan oleh Para berhala politik Untuk menggulingkan pemerintahan Aparat harus mulai cerdas Aparat harus melugas Segera bereskan Kasus HRS ini Seperti beresnya Kasus Habibari Juga sekarang Mulai tangan Jika rakyat ini Para korban Kebodohan Para korban Kezaliman Para korban Provokasi Para politikus Busuk Para ulama-ulama Kadu Banyak yang dipinjar Maka sudah saatnya Para politikus Busuk Para ulama Kadu Seperti Pat Lijon Seedidu Liga Ramli Dinsam Surit Ustaz Degu Jukarnain Ustaz Walni Yahya Sugit Nur Ustaz Maher Dan kelompok-kelompok Yang terus-menerus Bikin ketacauan Di negara ini Bikin provokasi Di negara ini Segera ciduk Karena sampai saat ini Mereka bebas Mereka masih dibiarkan Berefleksi Menularkan Kebencian Memprovokasi rakyat Memprovokasi Ini bahaya Kalau dibiarkan Ini bahaya Saatnya Aparat tegas Saatnya Aparat tegas Saatnya Aparat bugas Kejar semua Para pengacau Yang selama ini Mengacau Di NKN Dari rakyat Hingga pejabat Dari umat Hingga ulama Kadu Kalau berbahaya Tangkap Adili Proses hukum Penjarakan Di lahir Topik Wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Boleh Boleh Soami Terima kasih.